Intro Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys Ingat guys, subscribe itu gratis dengan gampang guys Subscribe kamu akan membuat bikin saya semangat Untuk upload video guys Untuk upload tiap hari guys Subscribe ya guys, please, 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 please Halo, nama saya Dos Meranam dari Malhotra Subscribe sudah klik video ini Jumpa lagi bersama saya dalam acara kabar-kabari Tak ada kabarnya, tak kami kabari Karena kami kabar-kabari Kabar kita kali ini akan membahas tentang Fakta Janggal Ratu Jodha dalam serial Jodha Akbar Semuanya akan saya kulik dan kupas Dengan bibir saya yang tajam, setajam sembilu berbisa Bersuami seorang Muslim Ratu Jodha mempunyai nama Hindu Hirakunwari Lalu diberi nama Muslim Mariam Uzamani Karena menikah dengan Raja Mughal Akbar Khan Atau Jalaluddin Akbar yang beragama Islam Meski bersuami seorang Muslim Jodha tetap menganut kepercayaan Hindu Akbar Khan membebaskan Jodha beribadah sesuai agamanya Termasuk memacang lukisan dan patung Sri Krishna pujaannya Jodha adalah istri seserahan Jodha bayi adalah anak sulung dari Raja Barmal dari Amer Atau sekarang menjadi Jaipur Ia menikah dengan Akbar Khan sebagai istri seserahan Setelah Mughal menguasai India Raja Barmal memilih bersekutu melalui pernikahan politik Cucu Jodha adalah pembangun Taj Mahal Jodha bayi dengan Akbar Khan memiliki anak bernama Salim atau Jahangir Yang kemudian menjadi raja setelah Akbar Khan Kemudian Sultan Jahangir digantikan anaknya bernama Sultan Shah Jehar Dan Shah Jehar atau cucu Jodha bayi ini adalah orang yang memerintahkan dibangunnya Taj Mahal Keturunan Jodha diusir dari India Penguasa Mughal setelah Shah Jehar yakni Aurangzeb, Muazzam atau Bahadur Shahi, Azimus Shah, Jihanar Shah, Faruk Syiar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Alam Girdua, Sah Alam Dua, Akbar Dua, dan Bahadur Shah Dua Pada masa Bahadur Shah Dua, Age Inggris atau semacam VOC di Indonesia sudah mempunyai pengaruh kuat di India Bahkan AEAC kemudian mengusir Bahadur Shah Dua dari India karena Bahadur Shah Dua tidak mau menuruti keinginan AEAC Ratu Jodha seorang pedagang Dalam serial Jodha Akbar, sosok Ratu Jodha digambarkan sebagai seorang permaisuri yang hanya menghabiskan waktunya di harem dan melayani raja Ternyata dalam sumber-sumber sejarah dituliskan bahwa Ratu Jodha ini aktif dalam mengatur perdagangan internasional Kerajaan Mughal Saat itu barang dagangan rempa-rempa dan sutera adalah barang mahal yang menopang perekonomian Kerajaan Mughal Sebagai pedagang, ia memilih tidak terjun langsung ke lapangan namun lebih fokus pada pengelolaan dagang Dan sebagai pembisnis, Ratu Jodha memiliki kapal layar besar yang bisa diisi ribuan penumpang saat itu plus barang dagangan Dan kapal milik Ratu Jodha ini selain untuk mengirim dagangan juga kerap digunakan untuk transportasi rakyat Islam di India yang ingin berziara atau menunaikan haji di Mekah Saat meninggal, Ratu Jodha tidak dikremasi melainkan dikuburkan Seperti di awal-awal kabar-kabari ini, Ratu Jodha tetap menjalankan ritual Hindu Namun yang aneh adalah setelah ia meninggal dunia, jenazahnya dikubur bukan dikremasi Aneh kan? Padahal tradisi Hindu untuk orang meninggal dunia adalah dikremasi Namun setelah meninggal, Jodha dikuburkan di Sikandra atau Agra Lokasi makam Ratu Jodha berjarak 1 km dengan makam Jalaluddin Akbar Ada Masjid Ratu Jodha di Pakistan Yang lebih aneh lagi ternyata ada Masjid Ratu Jodha di Pakistan Masjid ini dibangun oleh Jahangir atau Salim untuk menghormati ibunya Lokasinya kini terletak di Wallet City of Lahore, Pakistan Masjid bernama Masjid Mariam Zamani Begum Sahiba ini masih ada hingga sekarang Dan menjadi salah satu masjid bersejarah di Pakistan Demikianlah kabar-kabari kita kali ini Saya Dayat Malhotra, Official Channel, undur diri di hadapan Anda Terima kasih telah menonton!